Sudah tiga hari api yang membakar lahan gambut di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan tak kunjung padam. Satgas pemadam kebakaran terus berusaha memadamkan api dengan mengerahkan satu unit helikopter waterbombing. Kebakaran lahan gambut di Desa Arisan Jaya dan Desa Sukarami Ogan Ilir, Sumatera Selatan kini telah mengganggu lalu lintas di Jalan Tol Palembang Indralaya atau Palindra. Bahkan asap tebal dari Kecamatan Pembulutan Barat kini telah merembet ke Kecamatan Indralaya Utara. Petugas pemadam kebakaran dari Manggala Agni BPBDTN Ipori terus berjebaku agar api tidak merembet ke permukiman warga. Namun hingga hari ini kebakaran terus meluas dan api masih terus membakar lahan gambut. Untuk mengetahui informasi terbaru mengenai kebakaran lahan di Ogan Ilir, kita telah terhubung dengan reporter TV One, Berkat Arsyad. Berkat Arsyad, silakan. Ya, Windi, selamat malam. Permisat TV One dapat kami kabarkan dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Kebakaran lahan gambut masih terus terjadi. Sudah tiga hari terakhir api belum kunjung padam. Namun setelah kedatangan Kapolda hari ini, api sudah mulai mengecil. Tapi untuk malam ini, sisa-sisa api masih terus diupayakan pemadaman dari pihak Manggala Agni, BPBD, dan pihak Polisi Antean Ipori. Namun akibat dari kebakaran tersebut, kabut asap sudah memasuki pemukiman warga. Bahkan ada sejumlah warga menurut informasi sudah terserang penyakit, baik itu Ispa maupun Radang Tenggorokan. Ya, Windi. Apa yang menjadi kendala dari para petugas untuk memadamkan kebakaran ataupun lahan gambut tersebut? Sebenarnya pada dasarnya tidak ada kendala yang cukup signifikan, namun kesulitan akses menuju lokasi kebakaran. Serta pada saat musim El Nino ini, angin kencang di Ogan Ilir menjadi penyebab utama terjadinya kebakaran tersebut. Akan tetapi pihak pemadaman, baik Manggala Agni, BPBD, maupun TNI Polisi, terus berjibaku dan memantau titik api tersebut. Dibutuhkan berapa lama atau biasanya jika melihat upaya dari pemadaman ini dibutuhkan berapa lama untuk dipadamkan? Jika biasanya dari tahun ke tahun butuh 3 hampir 4 hari, jika kondisi lahan di desa Palem Raya dan di desa Pulau Sumambu, jika terbakar Windi. Baik, terima kasih berkat asyaratas laporan Anda langsung dari Ogan Ilir Sumsel.